Halo, selamat datang pada video tutorial kami. Pada kesempatan ini kita membahas mengenai bagaimana kita bisa men-set sebuah tabel Power BI. Saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita memberikan garis kisi-kisi pada table yang sudah ada. Jadi kita bisa memberikan garis, coloring garis yang kita inginkan. Caranya adalah selectable-nya, pilih grid. Di sini horizontal grid, kosong masih. Kita kasih warna, biar jelas warnanya kita si pink dulu. Nah, terus ini white untuk ketebalan. Semakin besar, makin tebal. Terus yang kedua, vertical grid. Di sini masih abu-abu. Karena dia off, saya geser untuk on. Sama seperti horizontal. Saya coba kasih warna yang terang juga. Terus ketebalannya saya bikin tiga. Terus di sini ada border. Border ini saya kasih warna coklat. Ketebalannya juga tiga. Jadi kalau border itu dia akan border. Framing gitu ya. Kemudian di sini ada option. Option itu terdiri dari raw padding dan global font size. Kalau raw padding itu berarti adalah spasi atau jarak antar kolom. Jadi kayak tingginya itu. Tinggi dari raw. Teman-teman bisa lihat. Kalau raw padding saya naikkan, maka tinggi raw-nya itu akan bergerak. Nah, sedangkan global font size ini untuk men-set size dari table secara keseluruhan. Oke, demikian tutorial kami terkait mengenai grid pada sebuah table di Power BI. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada video tutorial kami berikutnya dan salam.